Oke halo teman-teman semua kembali lagi di seri PES 2020 demo dan sekarang gue bakal mainin hal yang berbeda lagi kalau sebelumnya kalian udah lihat ada tim-tim Premier League Nah disini gue udah mengganti tim-tim Premier League tersebut dengan tim-tim di La Liga Santander Ya nanti kalian bisa lihat ada apa aja tim-timnya dan jerseynya juga pada baru-baru ya Buat kalian yang mau gue kasih tutorialnya mungkin bisa tulis aja di kolom komentar di bawah kalau kalian ada yang mau mainin seri La Liga di PES 2020 demo kalian Nanti akan gue kasih tutorial seperti kemarin ya Sebenernya tutorialnya gak gitu sulit ya hampir sama kayak kemarin tinggal kalian download doang terus kalian sesuaiin aja filenya Mungkin nanti filenya bakal gue taruh di link di deskripsi di bawah deh ya Nanti biar kalian tinggal download terus kalian tinggal sesuaiin aja sama tutorial yang sebelumnya Oke ini kita langsung menuju ke kickoff local match kita lihat Apakah udah berubah tim-timnya? Ya udah berubah bener Ada Atletico Madrid, Barcelona, Hetafe, Valencia, Real Madrid, La Liga Sosiedad, Leganes dan lain-lain semuanya lengkap Nah kemungkinan disini gue bakal mainin satu pertandingan aja yaitu antara... Apa ya? Oh waktu itu kan gue udah pernah bikin El Cacico dan gue pada saat itu pakai Barcelona ya Sekarang gue pakai Real Madrid deh gantian Gue pakai Real Madrid dan lawannya adalah Barcelona ya pastinya Biar gantian aja waktu itu kan gue udah pernah tuh bikin di PES 2019 ya kalau nggak salah Yaitu antara Barcelona versus Real Madrid dan gue pakai Barcelona pada saat itu Oke kita coba ke game plan Ini pemain-pemainnya tapi masih belum baru kayaknya ya Karena memang ini adalah save-an PES 2019 gue Dan PES 2019 gue masih belum update banget Belum ada Eden Hazard apa segala macem ya Mungkin kalau kita pindahin dulu pemain-pemainnya bisa nggak ya? Kita edit tim gitu bisa nggak ya? Di PES 2020 demo ini bentar ya Kita coba dulu Paling gue cuma mau memindahin siapa ya Hazard ya Kemudian ada Ferlan Mendy sama Rodrigo ya satu lagi ya Coba kita cek dulu bentar ya Ini bisa edit pemain atau nggak Soalnya karena ini pakai editan 7-PES 2019 gue Harusnya sih bisa sih Coba kita ke team Terus kita ke Spanish League ya Oke Di Spanish League bener-bener nggak ada lisensi sama sekali nih ya Cuma Barcelona doang Oke Kayaknya kita ke Inggris dulu deh Kita ke Inggris Terus kita ke Chelsea Nanti disini ada Oke Kayaknya nggak bisa deh ya Oke Ini ternyata edit tim situ kayak Oke gue paham Edit tim situ jadi cuma kayak kita bisa ngerubah team name Emblem, team color, strip, banner, sama official partner Oke Ini menarik sih Ada official partner gini ya Dan kita bisa Wow Gue baru tau kalau kita bisa Masukin sponsor kayak gini ya Oke menarik menarik Jadi nanti kalau kita main Master League Bisa kayak gini nih cuy Bisa ada lambang sponsor gitu ya Tapi ini Nggak bisa upload sendiri ya Bisa kan Harusnya kalau udah full version Harusnya kita bisa bikin logo sendiri kan Wah luar biasa sih ini Ini gue baru tau jujur ya Baru tau Karena gue baru liat juga Dan emang kayaknya kita nggak bisa mindahin pemain ya disini ya Karena ini juga masih versi demo Jadi ya gitu deh Bahkan Atletico Madrid masuk ke English League dong Ini masih ngaco banget Ngaco, ngaco, ngaco Sumpah Nggak, nggak, nggak bisa ternyata Oke nggak apa-apa ya Kita berarti main minus Eden Hazard Kalau di Madrid ya Minus Eden Hazard Minus Ferland Mendy Minus siapa lagi Rodrigo Begitu pula di Barca Kita minus Siapa namanya Frankie Dion ya Berarti Yaudah nggak apa-apa lah ya Ini namanya juga Kita uji coba kan Uji coba PES 2020 demo Tapi Pakai tim La Liga Oke disini kita coba Cek game plan dulu Oke Squadnya masih Squad yang 2019 banget ini ya Squad lama Squad 2018 Lebih tepatnya Oke disini mungkin gue bakal Sesuaiin aja kali ya Ini Ini udah Real Madrid banget sih Harusnya Tibo Cortola juga udah ada Kita pake Cortola deh Oke Untuk Barcelona juga Ya Lineupnya Lineup mereka tahun lalu Oke untuk stadiumnya pastinya Hanya Sama seperti di demo ya Kita pilih Alliance Arena Mungkin Waktunya siang ya Kita cobain ya Kita cobain waktunya siang Terus Cloudly with rain Kita coba Nah untuk stripnya Real Madrid putih lah Masa kayak gini Oke jersinya baru ya Sip Kita kick off aja langsung guys Eh bentar loh bentar General setting Oke superstar ya Kita main di level paling tinggi Mantap Oke kita langsung aja Ke mode kick off Let's go Mantap sih ini Kalau kemarin kita udah liat Gimana Premier League ya Antara Liverpool dan Spurs Walaupun kemarin gue gak nayangin Full pertandingannya ya Gue gak nayangin gameplay Gue cuma disitu Berbagi tutorial aja Dan disini adalah gameplaynya Kalian bisa liat nanti Tapi sekali lagi sorry ya Belum ada Aiden Hazard Belum ada Frankie de Jong Belum ada Ferland Mendy Belum ada Ya pemain-pemain baru Belum ada lah Belum pada masuk Karena ini emang Menjurus pada PES 2019 Gue Tapi look at the detail Luar biasa sih Ini Gila sih Guys Sumpah Jadi ini basically Kayak pemain-pemainnya itu Rendernya Render 2019 Cuma Mereka bermain Di lapangan PES 2020 Agak drop ya FPS gue Kayaknya memang PC gue agak Enggak kuat sih Tapi ya Lumayan lah 54 ya 54 FPS Karena ini Kalau gak salah Gue sambil upload Video juga nih Jadi makanya Ada beberapa Aplikasi yang running Di background PC gue Jadi agak gak stabil FPS nya Tapi gak apa-apa lah ya Yang penting kita bisa mainin Oke guys Ini dia Kita mulai aja Langsung babak pertama Antara Real Madrid VS Barcelona Di ajang El Grand Classico Let's go Gila mantap sih Ini by the way Bolanya gak bisa diganti ya Waduh 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 Gawat Gawat Ini kita lawannya Barca ya Masih hati-hati Oke Oke Masih dapet Aduh Salah gue Messi Berikan ke Sergio Roberto Crossing ke tengah Dapet Yes Aduh Gue masih buru-buru nih Main pass nya nih Masih belum bisa Agak sabaran dikit Oke Daniel Caval Oh iya By the way Buat kalian yang kemarin Ada yang bilang Katanya bang Bikin full patch dong Maksudnya full patch itu adalah Ya semua tim ada gitu ya Kayak La Liga English Premier League Itu semua dibikin ada Dan itu Gue kasih tau aja Kalau versi demo itu Gak bisa kayak gitu guys Jadi versi demo itu Cuma bisa satu-satu Misalnya kalian mau Premier League ya Premier League aja adanya Kemudian kalian maunya La Liga Berarti itu bisanya La Liga aja Karena maklum memang Ini hanya versi demo Yang di patch gitu loh Jadi Kalau kalian mau menginginkan Semua clubnya ada Di PES 2020 ini Ya mendingan tunggu nanti Pas udah rilis ya Jadi ibaratnya Tim-tim yang Ada di La Liga sekarang Itu Yang ada di video gue sekarang Ini kan tim-tim La Liga Itu adalah tim-tim Yang menggantikan Tim default Yang ada di PES 2020 demo Jadi bener-bener Ya cuma ada satu itu doang Jadi basically gak bisa nambah Kayak Nambah dua liga gitu Super ini Gak bisa ya Jadi Emang kalian harus milih Kalian mau main di kompetisi La Liga atau Premier League Dan ini kenapa nih Jangan bilang penalty Enggak dong Enggak dong Itu Itu di dalam Apa di luar ya Wah di dalam Enggak ding Di luar untungnya Sip Oke Donald Messi Bahaya Oke Bahaya banget ini Jordi Alba Dapet please Benzema ayo Rebut 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 Aduh susah Jadi buat kalian yang mau Lihat aksinya Eden Hazard Ya Buat fansnya Madrid Buat kalian yang mau lihat Aksinya Frankie De Jong Buat para fans Barca Tunggu aja Nanti Kalau udah ada Full release Game nya Pasti Bakal langsung gue buat Dan kalian bisa lihat Langsung aksi dari Eden Hazard Dan pemain-main baru lainnya ya Daniel Carvajal Berikan ke Gerard Bell Oper ke Benzema Benzema berikan ke Marcelo Marcelo berikan ke tengah Gerard Bell Oh my god Oke Gue suka sih sama animasinya Pergerakan dari PES ini ya Realistisnya itu dapet Oke Tony Cruz Waduh Oper kemana gue tadi Sorry sorry Dan ya Kosong-kosong ya Skor sementara guys Untuk kedua tim Kalian bisa lihat Luis Suarez Dengan jersey Barcelona Yang baru ya Kalian bisa lihat Oke Kita lanjut lagi Ke babak kedua Let's go Semoga nih hasil videonya Nggak nge-nge-nge-nge ya Karena Sekali lagi nih Gue Maininnya Oke Nice save By Tibo Cortoa Ini gue main Gameplaynya itu Sambil Buka Youtube Buat upload video Jadi mudah-mudahan aja Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kemodrich Kosong itu Aduh Nggak dapet Gerd Bell Wah bahaya Sumpah Tiba Cortoa Untung dapet Untung dapet pak Oke Oke Yes Come on Lari Siapapun Yes Come on Ayo Bell Aduh Dapet lagi Offside ya Offside bener Ini jangan sampai Kosong-kosong nih Kalau kosong-kosong Nggak seru banget Dih Mukanya Nggak mirip Siapa tuh Arthur ya Arthur belum dapet Real face Kayaknya Di PES 2019 Gue Oke Oke udah mulai hujan ya Semoga Nggak nge-lag Ini soalnya Gue main di PC ini Nggak nge-lag Tapi kalau hasil Recordingnya terkadang Nge-lag Nggak tau kenapa ya Wah bahaya Sumpah Nice save Cortoa Gue kadang-kadang Suka bingung deh Kenapa gue Kalau lagi main Kayak gini Normal Itu nggak nge-lag Tapi kadang-kadang Hasilnya itu Setelah gue render Itu kadang Ada yang nge-lag gitu loh Ada yang kurang mulus lah Gitu apa Pergerakannya Oke Oke good job Bolanya jadi kelihatan Agak lambat ya Kena hujan Gila-gila Aduh-duh Dapet-dapet Aduh Oke Marcelo Dapet please Waduh Masih ada PK sayangnya Connor cake Bye Tony Cruz Oke Waduh Ambil-ambil Awas bahaya sih Bahaya sumpah Sumpah-sumpah Iya nggak bisa ngebodi gue Cuy Sumpah Parah banget Gue nggak bisa body Cuy Dapet Cortoa Untung aja Oke sabar dulu aja Udah menit 8-3 Tapi ya Oke Pergerakan bolanya Kok jadi lambat gitu sih Oke Nice Come on Ah Kepotong sama Bensi Eh bukan Bensi Siapa tadi Pemain Barsa ya Dan ini gue nggak ganti Pemain ya Nggak apa-apa ya Ini kita Sambil review aja lah Sebenernya sih sama kayak Pas kemarin gue Review tim Premier League ya Bagus-bagus aja Nggak ada yang miss Paling nanti kita tinggal tunggu Yang versi full versionnya aja lah Oke Aduh Oke guys Full time whistle ya Skor akhir 0-0 Memang waktunya terlalu singkat sih Untuk kita jadiin gameplay Tapi nggak apa-apa Itu adalah sedikit review Dari gue terkait Patch dari Patch 2020 demo ini Terhadap tim-tim La Liga ya Kalian bisa lihat Jersey-nya Semuanya itu mirip Baru ya Real Madrid agak kemasan Barcelona Bajunya udah kotak-kotak gitu Jadi ya udah bagus lah Pokoknya Tinggal nanti versi fullnya aja Kita tungguin Biar nanti kita bisa mainin Pemain-pemain kayak Eden Hazard Dan segala macem ya Supaya nanti juga Lebih sempurna aja gitu loh Grafiknya lebih masuk Kalau ini kan Kayak agak dipaksain gitu ya Jadi Pemain-pemain dengan grafik PES 2019 Dipaksa Untuk masuk ke dalam Lapangan PES 2020 Kalau PES 2020 Lalu udah rilis Nanti kan bener-bener Semuanya scan 3D scan-nya itu Semua resmi ya Dari PES Jadi kita Tinggal nungguin aja Versi yang lebih baiknya Dari ini Tapi ini udah bisa Kalian mainin kok Kalau kalian ada yang fans Salah satu klub di La Liga Kalian udah bisa mainin Pakai Patch La Liga Sun Thunder Untuk PES 2020 demo ini Yaudah ya Mungkin segitu aja guys Review dari gue Makasih buat semuanya Yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Dan di share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk subscribe juga Buat yang belum And see ya guys on the next video Goodbye Thank you guys